harga karat bertahan di angka 6 makanya kami berat kata petani karat asma Assalamualaikum semuanya teman-teman dimanapun anda berada berjumpa lagi ya bersama kita tentunya masih di channelnya dinar dinar dan teman-teman semuanya pada kesempatan sore hari ini ya kita akan memberikan informasi lagi dan informasi ini dari Bengkulu Utara yang mana harga naik terus petani karat di Bengkulu beralih ke tanaman kelapa sawit itu ya teman-teman oke jadi tidak perlu lama-lama langsung saja untuk simak informasinya harga tandan buah segar TBS kelapa sawit yang terus mengalami kenaikan mendorong sejumlah petani karat di Bengkulu beralih ke tanaman sawit bahkan saat ini harga TBS kelapa sawit sudah mencapai Rp2.600 per kilo salah satu petani karat di desa Batikno kecamatan Batikno Kabupaten Bengkulu Utara mengatakan harga karat di Bengkulu Utara belum memberikan keuntungan yang memadai bagi para petani sebab rata-rata harga karat bertahan di angka Rp6.000 sampai dengan harga Rp6.500 per kilonya sementara itu sejak beberapa tahun telahir harga TBS kelapa sawit terus mengalami kenaikan dan saat ini sudah mencapai Rp2.600 per kilonya harga getah karat belum membaik makanya kami beralih ke tanaman kelapa sawit kata petani karat asma Minggu 24 Maret 2024 itu ya teman-teman informasinya jadi petani karat yang ada di Bengkulu Utara di Kecamatan Batikno saat ini tanaman karatnya dialihkan menjadi tanaman kelapa sawit mengingat harga karat saat ini belum juga naik bahkan harga karat masih di angka Rp6.500 maka dari itu para petani karat yang ada di Batikno saat ini beralih ke tanaman kelapa sawit oke semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati